Halo, Assalamualaikum semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini aku mau berbagi resep makanan manis yang cara bikinnya itu super mudah. Buat kalian yang gak bisa masak pun pasti bisa bikin. Karena ini bikinnya itu tinggal cemplang-cemplung saja dan pasti enak. Mau tahu resep dan cara pembuatannya? Yuk ikuti video aku sampai selesai ya. Untuk bahannya yang pertama ada kacang hijau yang sudah aku rendam semalaman. Minimal 5 jam. Aku pakai 250 gram atau 1.4 kilo. Lalu rebus kacang hijaunya tadi bersama air bersih secukupnya saja. Ini aku pakai api sedang saja dan aku tutup supaya cepat matang. Jangan lupa dikasih daun pandan supaya wangi. Selagi menunggu kacang hijaunya matang, sekarang aku mau siapkan untuk bahan lain. Ini adalah bukuning. Aku pakai sekitar setengah kilo. Kalau kalian punya sedikit juga gak apa-apa. Pakai secukupnya saja. Nah ini tuh labunya aku potong jadi kecil-kecil kayak gini. Boleh potongannya yang besar atau yang lebih kecil. Disesuaikan sama selera saja. Untuk penggunaan labu kuning kalian boleh ganti sama ubi atau ketela atau ubi pohon seperti puhung ya. Kalau misalnya gak nemu labu. Nah ini kacang hijau aku tuh udah matang. Nah ini kompornya aku kecilkan lalu aku buang air rebusannya. Karena aku mau ganti airnya ini pakai air santan. Nah ini aku ambil yang lumayan banyak ya air rebusannya mau aku buang. Nah kalau udah kayak gini sekarang masukkan santan. Aku pakai sekitar 1500 ml. Ini santannya encer tapi gak terlalu encer banget. Lalu apinya dibesarkan lagi ya alias pakai api sedang. Lalu masukkan gula merah sebanyak 250 gram atau seperempat. Dan masukkan juga labu kuningnya tadi. Nah ini dimasak pakai api sedang itu sambil terus diaduk-aduk. Dan jangan lupa masukkan gula pasir. Di sini aku pakai sekitar 6-7 sendok makan. Kalau dirasa kebanyakan kalian bisa masukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit aja. Pokoknya disesuaikan sama selera kalian aja ya. Kalau dirasa kurang manis ya tambahkan aja gula pasirnya. Ini tuh dimasaknya sambil sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Nah kalau udah matang bisa langsung disajikan selagi hangat. Bisa juga dimakan saat dingin atau dikasih es batu itu juga enak. Nah makasih ya yang sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dicoba resepnya di rumah. Insya Allah enak. Terima kasih. Terima kasih.